Intro Pada video amatir ditemukan sesosok mayat di kolong jembatan belakang Museum Gajah Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang sudah diketahui identitasnya ini berinisial HR 30 tahun. Saat ditemukan saksi, mayat tersebut dalam kondisi tertelungkup. Kaposek Gambir AKBP Kadek Budiarta mengatakan penemuan mayat itu terjadi sekitar pukul 9.30 pagi. Selanjutnya, pada pukul 11 siang, tim identifikasi dari kepolisian datang untuk mengecek jenazah HR. Dari hasil pengecekan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan.